Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam bekerja, supaya menciptakan suasana bekerja yang aman dan nyaman. Selain itu, penerapan K3 sebagai bentuk kepedulian dan efisiensi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja agar perusahaan tetap produktif. Penerapan K3 ini juga bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir potensi resiko bahaya yang ada di lingkungan kerja. Apa saja bahaya yang ada di lingkungan kerja? Terdapat bahaya benda bergerak, bahaya benda diam, bahaya benda fisik, bahaya listri, bahaya kimiawi, bahaya biologis, ergonomis, dan psikologis. Beberapa jenis bahaya tersebut harus diminimalisir potensi bahayanya sehingga perlu dilakukannya manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan suatu proses manajemen yang dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terstruktur, dan terencana, yang meliputi identifikasi bahaya, biaya kecelakaan, siklus manajemen resiko, penilaian resiko, dan pengendalian resiko. Dalam video kali ini, kita akan membahas manajemen resiko terkait potensi bahaya listrik di lingkungan kerja. Berikut contoh kecelakaan kerja yang terjadi akibat bahaya listrik di lingkungan kerja. 1. Tersengat listrik Kecelakaan ini akibat tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan sepatu, akibat kabar terkelupas atau terjadi saat pemasangan kabel baru. 2. Terjatuh Kecelakaan ini akibat tidak berhati-hati, tidak memperhatikan pijakan, dan terpeleset. 3. Tertimpa Kecelakaan ini akibat infrastruktur yang tidak kokoh, tidak menggunakan helm, tidak memperhatikan jalur evakuasi, serta tidak memperhatikan area aman. Tersayat atau terpotong Kecelakaan ini akibat tidak menggunakan sarung tangan, tidak berhati-hati dalam menggunakan alat potong, atau tersayat benda tajam sekitar. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan pekerja mengalami luka, cacat, bahkan kematian. Bagaimana cara menghindari kecelakaan kerja? Pertama, bertanggung jawab dalam bekerja atas keselamatan diri dan orang lain. Kedua, bekerja sesuai prosedur. Ketiga, hindari melakukan pekerjaan yang belum terlatih. Keempat, gunakan alat pelindung diri dengan benar. Kelima, jangan bekerja saat kondisi sedang tidak aman. Keenam, jangan bercanda gurau saat bekerja. Selalu gunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Gunakan sepetisus sebagai pelindung kaki. Gunakan sarung tangan sebagai pelindung tangan. Gunakan rompi atau body harness sebagai pelindung badan. Gunakan kacamata sebagai pelindung mata. Dan gunakan helm sebagai alat pelindung kepala. Mari, lindungi diri Anda dan bekerja dengan aman. Saya Fitriya Aliasari, NIM25117024, Mahasiswi Teknik Kelingkungan Institut Teknologi Sumatera, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!